Hai, apa kabar semuanya? Selamat siang. Akhirnya kita ngumpul sore ini di... Eh, sore apa siang sih? Siang menjelang sore kali ya. Kita ngumpul di sini di Kayangan Lounge Restoran. Kita Arisan yang ke berapa kalinya gak tau deh. Gak jelas. 9 ya. Pokoknya udah ke 3 tahunnya ini. Alhamdulillah lah maksudnya kita masih bisa... Solid ya Bu Luki ya. Solid, silaturahmi tetap berjalan ya. Itu emang tujuannya kan. Sore ini kan kita pakai dress code-nya Korean Wave. Woi. Jadi Bu Luki tidak hanya anak muda saja di Indonesia... ...yang sedang kena demam Korean Wave. Kita semua juga kena demam Korean Wave. Saya juga poninya nih Woi. Mendadak nih. Mendadak loh ini poninya Cie. Demi kita, demi event ini sore ini. Iya. Aku mau nanya ini satu ya. Kira-kira siapa sih bintang film di Indonesia? Atau mungkin pemain sinetron lah. Atau penyanyi lah yang mirip-mirip dengan mukanya Korea banget. Agnes. Hah? Agnes. Agnes boleh. Cowok. Tadi cewe udah nih Agnes. Gimana kalau Mas Ferry, Bu Luki? Mas Ferry Salim. Tapi Ferry Salim udah nikah loh. Emang kenapa ya? Gak apa-apa kali. Ya gak ngaruh kali ya. Oke deh. Ya kita make a wish aja. Mudah-mudahan ada Ferry disini ya. Ferry mudah-mudahan datang di tengah kita ya. Ferry Salim please come. Am Ferry. 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 Heee. Akhirnya. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Long time no see. Ini mainnya ya? Ya. Cek-cek. Satu, dua, tiga. Halo ibu-ibu yang cantik, manis, keren banget. Apa kabarnya? Hai. Aduh, semangat banget sih. Seneng banget bisa berada disini. Tapi tadi saya denger ada yang bilang saya udah nikah ya. Nikah apa kawin? Jangan salah. Jangan salah. Kalau di rumah memang sudah nikah. Tapi begitu keluar rumah, belum tentu. Arisan ini kan sebetulnya adalah, apa sih namanya. Kita bisa berkumpul bersama, kemudian kita bisa bersenang-senang. Tapi paling baik sebetulnya kalau misalnya kumpul-kumpul Arisan. Tapi bikin juga ada sesuatu yang sosial gitu. Nah menurut saya itu akan lebih baik lagi gitu. Ini lagi ngumpul lagi ngapain sih ini ceritanya nih? Arisan. Arisan, berapaan kalau boleh tahu? Berapaan ya? Ada yang lumayan kan? Saya seneng banget bisa berada disini. Tentunya di depan ibu-ibu. Bersama dengan ibu-ibu yang cantik-cantik, keren-keren. Thank you. Dan ada Luki Reza masih tetap seperti ini dari dulu sampai sekarang. Apalagi sekarang berponi rambutnya. Ferry, saya kenal lama dengan Ferry juga. Orangnya baik, terus friendly. Dari dulu begitu aja gitu ya. Seneng banget. Jadi pas ada di event ini saya juga jadi ajang ketemu lagi media kan? Fair. Sekarang giliran gue yang nanya ya. Katanya sekarang udah bikin itu ya bisnis. Ji, mendahului. Bisnis apa? Oh iya dong. Jadi kita harus berpikir masa depan yang lebih jauh. Iya. Jadi saya lagi, sekarang saya buka restoran. Restoran Shabu Shabu dan Sushi. All you can eat and drink. Ada di 3 lokasi sudah. Jadi sudah 3 tahun yang lalu ada di Mall Central Park, ada di Mall Kelapa Gading, dan juga ada di Mall Kota Kasabelaka. Jadi itu, saya punya bisnis restoran. Dan saya sangat mencintai bisnis itu. Karena saya bangun betul-betul dari nol, kemudian sekarang sudah punya 3 jam. Kenapa pilih itu? Bisnis apa? Restoran. Karena saya suka makan. Oke. Terus kemudian saya punya pengalaman 3 tahun selama itu bawa acara kuliner jalan-jalan dari restoran ke restoran, dari warung ke warung. Akhirnya itulah yang membuat saya mencintai dunia kuliner. Karena saya menghargai prosesnya. Restoran saya ada 3 sekarang. Nama restorannya Shabu Slim, yaitu restoran Shabu Shabu dan Sushi. All you can eat and drink. Jadi cuma bayar sekali, sudah dapat makan, dan juga minum sepuasnya. Dan yang unik adalah, saya mengklaim bahwa restoran saya adalah restoran Shabu Shabu pertama yang menggunakan conveyor belt, atau belt berjalan, yang panjangnya sampai dengan 70 meter. Alasan kenapa memilih Shabu Shabu daripada sekian banyak ragam kuliner? Wuduh. Nah itu yang susah. Nah itu dia. Jadi kebetulan begini, saya melihat bahwa perkembangan dunia ini, manusia sudah mulai mengarah ke hidup sehat. Dan kemudian saya juga betul-betul memperhatikan bahwa tidak menggunakan MSG, supaya semuanya tetap terjaga gitu. Sekarang kalau makanan Korea nih, suka gak makanan Korea? Korea saya paling suka makanan Korea. Kita pesena cuma satu, keluarnya banyak banget. Nah itu dia pada, gak merugi. Cemilan-cemilan di awalnya. Appetizer ya. Appetizernya itu banyak banget ya, mulai ada kerangnya, ada siputnya, sayur-sayur, kimchi. Tapi saya paling suka kalau makan teras orang Korea, adalah daging panggang. Bulgogi. Bulgogi-nya. Wuduh, enak banget tuh. Top banget ya. Selamat siang ibu. Selamat siang. Mau masak apa nih Sef? Siang hari ini? Untuk siang ini, kita akan masak salmon dari Norwegia, dan beefnya dari US, tenderloin. Berapa lama nih Sef pasaknya? Untuk salmonnya, tidak butuh waktu yang lama. Sekitar 3 menit. Cuma kita ada campurannya, ada sayurannya. Untuk salmon saat ini, kita memakai brokoli dan paprika kuning. Nama masakannya sendiri apa nih Sef? Yang mana ibu maaf? Nama masakannya sendiri nanti salmon. Ini kita masuknya ke deluxe. Deluxe menu deluxe. Yang itu ada kombinasi antara seafood dengan beef. Tepan yaki sendiri punya arti ibu. Tepan itu meja, yaki itu bakar. Jadi aslinya Indonesia meja bakar. Benar. Benar ibu. Tanya nih. Tanya kan bagus-bagus kulitnya. Benar ibu. Benar ibu. Benar ibu. Salmon kali ya? Apa ini bisa memang mempercantik kulit kita, atau nutrisinya, atau vitamin yang terkandung di dalam itu? Kalau untuk kulit sendiri, saya pribadi mohon maaf, kurang meyakini. Tapi kalau untuk fisik, atau otak, pertumbuhan otak, saya menjamin. karena omega-3 dan omega-9-nya sangat tinggi. Untuk salmon. Lunch, free lunch, ada chef yang profesional di sini. Ada masak, demo masak segala macam. Buat saya sih, informatif banget. Berguna banget. Sering-sering aja ngundang kita sini ya. Well, viewers, don't go anywhere, cause after this break, Ferry Salim membuka kartu soal tips dan trik dirinya merawat penampilan, tetap awet muda. Jadi jangan kemana-mana ya. Selamat menikmati.